Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Nusakbar Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang integrasi style bootstrap pada halaman pencarian. Jadi, kalau misalnya saya sekarang klik data Nah, tampilan bootstrapnya itu belum ketemu Oke, kalau seperti itu berarti langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mendefinisikan dulu untuk modul search-nya Oke, saya copy-kan saja Jadi, also if modul sama dengan search modul sama dengan search maka dia include search.php search.php Oke, sekarang kita coba refresh Oh ya, langkah selanjutnya adalah kita perbaiki di list.php Nah, karena ini menggunakan method get seharusnya kan kalau yang tadi link-link kan kita gunakan seperti ini index.php modul sama dengan search Nah, tapi karena kita menggunakan method get kita tidak perlu melakukan seperti ini kita cukup membuat sebuah method kita cukup membuat sebuah input type hidden name-nya itu search eh, name-nya itu search, benar oke, seperti ini oh, value-nya search ya name-nya itu module ada kesalahan oke, name-nya itu module nah, seperti ini kalau sudah kita save kita refresh dan kita coba cari data nuris tuh, muncul datanya cuman tampilannya itu belum ya oke, jadi sekarang kita akan membereskan untuk pencarian ini halaman pencarian nah, karena kita sudah perbaiki di list tadi jadi yang untuk sebenarnya search ini kan sama hanya query-nya saya berbeda jadi saya akan membuat sebuah saya akan merename ini rename menjadi search2 oke dan saya akan membuat sebuah halaman baru namanya search dan saya akan tekan script list di sini nah, oke langkah selanjutnya adalah kita samakan query-nya dengan yang search2 ini karena perbedaannya sebenarnya kan hanya di query-nya saja sorry seperti ini search2 nah, kita gunakan query-nya oke query-nya 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 saya copy sebenarnya dari sini saja sih dari mulai keyword nah, di sini kan tidak ada keyword nih oke dan yang di sini di jumlah datanya pada step 1 yang terakhir itu di sini jadi dia membawa keyword-nya di setiap halaman oke dan halaman nah, seperti ini oke jadi seperti ini kalau misalnya datanya banyak nanti ya misalnya A oke kalau datanya cuma 6 jadi tidak muncul misalnya apa ya RM lah ya oh, tidak ada oh iya karena by name jadi tidak muncul RM oke jadi seperti itu ya halamannya cuma 1 jadi kalau misalnya di sini kita definisikan datanya cuma 3 kita cek seharusnya dia muncul 2 atau 3 pigination ya oke 2 halaman 2 oh ini modulnya seharusnya search kita perbaiki dulu nulis atau A saja biar banyak datanya oke modul search keyword-nya A sekarang di halaman 2 modulnya siswa 2 ya bukan search nah, disini seharusnya modul mana nih search.php nah, ini nih modulnya seharusnya search nah, seperti ini kalau sudah kita refresh nah, sekarang kalau saya klik di sini modulnya search halamannya 2 nah, seperti itu jadi, pagination-nya juga sudah bekerja kalau keyword-nya nuris nah, cuma 1 nggak ada pagination-nya karena datanya nggak ada oke, seperti itu nah, berarti untuk halaman pencarian kita sudah berhasil ya list siswa create siswa juga sudah dan langkah selanjutnya kalau logout nah, logout ini masih bermasalah nih masih nge-redirect ke login.php jadi, seharusnya kalau di logout dia nge-redirect-nya ke index.php modul sama dengan login nah, seperti ini oke saya coba logout oke, saya coba login lebih dahulu nuris nuris nah, ketika login juga ada masalah dia nge-redirect-list.php seharusnya ke media ya seharusnya di proses login dia nge-redirect-nya ke media eh, media index.php modul sama dengan siswa dan kalau gagal dia nge-redirect ke modul login ya modul login nah, seperti ini sekarang kalau saya refresh kita back dulu sekali kita redirect username-nya nuris password-nya nuris login nah, ke halaman siswa kalau saya logout ke halaman login kalau saya gagal login nah gagal login nah, seperti itu berarti sudah beres ya untuk pencarian sudah berarti untuk tambah sudah untuk list sudah tambah sudah edit sudah kalau hapus pasti juga sudah saya coba satu delete oh, ya delete belum ya delete.php mana dia oke delete.php nah, dia nge-redirect ke sini juga seharusnya nah kalau misalnya saya hapus salah satunya misalnya saya hapus yang jondo ini dia ke halaman siswa oke berarti sudah bekerja ya sudah bisa jadi semua sudah berjalan dengan semestinya saya rasa cukup sekian sampai jumpa di episode selanjutnya di episode selanjutnya